Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman di channel saya nah di depan kita ini ini adalah channel striata teman-teman jadi ini kelanjutan dari update video saya sebelumnya yang satunya itu kan saya pernah upload dari awal dia masuk tank sampai sekarang nah jadi ceritanya kalau yang ini tuh kan kemarin itu dia eh sakit ya teman-teman dia sakit itu bahkan sampai ini terlihat siri bawahnya ini ya teman-teman itu habis ini habis sama sekali Hai nah waktu untuk awalnya itu kan yang satunya sakit yang satunya mentalnya bagus nah yang ini yang sakit teman-teman kronologisnya kenapa kok sirip bawahnya dorsal bawahnya itu sampai habis itu ceritanya gini temen-temen saat dia nggak mau makan itu eh saya kasihnya itu kan pakai cacing dia nggak mau lalu saya kasih ikan ikan anak anila atau ikan tumbru yang saya beli di toko ikan hias dia pun itu juga nggak mau ya teman-teman mau pun juga paling terus nggak dimakan gitu nah akhirnya alhasil saya kasih ikan ciri atau ikan cetul ya di daerah saya itu namanya ikan cetul atau ikan cempli yang biasa di sungai-sungai gitu yang ikan 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 kecil itu teman-teman Hai nah saya kasih itu karena ini sakit kan jadi ikan cetulnya itu Hai makanin yang sirip-sirip yang luka teman-teman jadi sirip-sirip dia yang luka itu dimakanin bahkan sirip yang depan kanan kiri itu tinggal setengah waktu itu sampai yang bawah ini habis 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 sama sekali karena sebelumnya kan ini sempat jatuh jadi sempat loncat ya jadi ditaruh waktu di ember itu kan sebelumnya ini ada ditaruh di ember ya sempat lompat dan itu sampai jauh itu jalannya itu sampai jauh makanya sirip bawahnya itu ada luka-luka nah terus dikasih ikan cetul itu sirip jadinya sirip-sirip atau yang sirip mati itu dimakanin dilepas-lepasin sampai yang dorsal bawahnya itu ikut habis teman-teman sampai tulang-tulangnya pun habis ya jadi untuk kronologisnya seperti itu nah Alhamdulillah dia saya masih dikasih kesempatan untuk memeliharanya nah ini sekarang saya itu full pakannya pakai cacing jadi ini setiap harinya saya kasih pakan menggunakan cacing ya teman-teman dengan harapan ke cacing ini kan buat mempercepat ya teman-teman bisa mempercepat proses penyembuhan luka makanya saya kasih cacing nah dia udah lahap makannya pun nggak ini ya teman-teman biasanya kalau nggak terbiasa makan cacing dia akan lari-lari erbenang kesana kemari saat mau menelan cacingnya tapi di ini udah terbiasa karena memang dari awal saya push untuk pakai cacing teman-teman nah ini ternyata malahan mentalnya lebih bagus dari yang satunya teman-teman ini mah udah mau buat kejar pakan bahkan mungkin kalau dikasih kaca bisa manggap-manggap juga nih tuh padahal kondisinya dia si dorsal bawahnya itu habis Hai tuh mentalnya bagus temen-temen tuh layeringnya pun juga seperti itu ini kalau dikasih kaca biasanya manggap-manggap ini teman-teman kalau udah seperti ini nah ini sudah saya belikan aquarium dan akhirnya saya single tank ya teman-teman Hai dan Alhamdulillah mentalnya host sangat mempesona ini teman-teman ini calon barbar ini teman-teman nah kalau teman-teman mau melihat video sebelumnya eh teman-teman bisa lihat di uploadan saya yang sebelumnya ya teman-teman itu judulnya itu pokoknya eh yang satu sakit parah yang satu mental bagus nah ini yang dia ada sakitnya parah Hai Nah tuh kalau ukurannya ini lumayan besar juga ini pakai tangan saya saya udah segitu ya teman-teman tuh Hai lumayan besar temen-temen nah ini yang satunya nih teman-teman Hai ini pakai pasir warna merah dia warnanya agak ke kuning-kuningan nih ini yang udah jadi ini temen-temen nah kalau ini pakai pasir hitam ya temen-temen pakai sepak pakai pasir hitam warnanya dominan hitam temen-temen yang ini Hai tuh terlihat sangat hitam pekat kalau yang satunya kan agak kehijau-hijauan kekuning-kuningan ya temen-temen tuh kejar pakannya tuh mantap ini temen-temen Hai ini daya tahan tubuhnya eh saya akuin dia bagus temen-temen karena ke sampai sirip bawahnya Hai nih dorsal bawah itu sampai habis kayak gitu tuh temen-temen tapi dia masih bertahan ya temen-temen ini untuk daya tahan tubuhnya dia tuh sangat bagus Hai kalau yang yang Hai yang jelek ya temen-temen atau yang biasa Hai dia Hai kemungkinan udah 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 ini ya teman-teman udah nggak di sini lagi nih kemungkinannya Hai jadi kalau untuk awal itu saya gunakan pakai ini ya temen-temen pakai daun ketapang jadi dari awal eh proses adaptasi keteng itu saya gunakan daun ketapang Hai bahkan itu daun ketapangnya sampai pekat bener-bener pekat itu nah seperti itu terus eh saya kasih pakannya pakai anak-anikan nila dia susah makannya susah yang ini dikasih cacing pun dia nggak mau kalau awal-awal Hai lalu saya kasih eh itu ikan cetul atau ikan ceri itu tapi mungkin emang sifatnya ikan cetul atau ikan ceri itu kan dia suka ini ya temen-temen mengambil jamur atau di ikan yang lain sirip-siripnya misalnya yang mati Hai nah kalau ini Hai ini itu juga canastriata tapi ukurannya memang kecil ini mentalnya juga bagus ini temen-temen Hai itu enggak saya kasih tutup sama yang sebelahnya tapi alhasil si yang jumbo ini padahal ini baru tempatnya dia yang baru sebelumnya memang dia disini kalau yang canastriata yang kecil tadi nah ini baru tapi malah dia mentalnya semakin bagus temen-temen Hai dilihatin sama canastriata saya yang kecil tuh dideketin tapi mentalnya dia malah semakin jadi Hai itu kejar pakannya mantep banget temen-temen tuh Hai dan warnanya bener-bener hitam pekat Hai sampai barbarnya dibadanya kan sampai kelihatan itu temen-temen Hai nah ini memang setiap harinya saya kasih buat eh pus cacing ya ke harapannya sih semoga bisa cepat pulih ini nanti yang dorsal bawahnya walaupun saya yakin pasti butuh berbulan-bulan Hai karena kan ya itu kan tulang ya teman-teman jadi mungkin lama nah dia makan cacing pun langsung ditelan enggak pakai berenang kesana kemari kalau baru saya yakin pasti dia berenangnya kesana kemari teman-teman kalau dia belum terbiasa makan cacing Hai nah jadi seperti itu ya teman-teman nih ini lumayan jumbo Hai mungkin berapa ya tiga puluhan senti kalau enggak salah teman-teman Hai oke teman-teman mungkin eh cukup sekian ya update-an video saya kali ini mengenai cana striata yang dulunya sampai terluka parah dan Alhamdulillah sekarang mentalnya sudah jadi ditinggal proses pemulihan dorsal bawah jika teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan biar dia cepat sembuh nah temen-temen eh silahkan tulis di kolom komentar ya Hai dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman dan like jika teman-teman suka Berulah oke mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh